assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel rifafotobea dalam video kali ini saya kedatangan sebuah barang dikira apa ya isi di dalam barang ini tersebut di dus tertulis yaitu video converter kita lihat di bagian bawahnya sama saja ya oke langsung saja kita buka buku manual itu digital audio decoder ya adaptor ya adaptor top yaitu adaptor lima volt set temper dan ini kabel audio fiberoptic ini kita tidak pakai kita simpan saja nah ini merupakan yaitu digital audio digital audio decoder dan ini merupakan alat pre-amp home theater 5.1 yang dimana yaitu dia menggunakan lima speaker untuk vokal dan satu speaker untuk subwoofernya ini untuk merek namanya yaitu HD Audio Rush sudah Dolby Dolby Digital Prologic 2 oke kita akan melihat sisi depannya nah disini ada untuk power supply nya nah supply nya sendiri dia menggunakan supply 5 volt kemudian input ada tombol untuk input selanjutnya disini ada tombol untuk 2.1 atau 5.1 yang berarti kalau 2.1 ini dia hanya menggunakan dua speaker vokal dan satu speaker subwoofer atau bisa juga menggunakan lima speaker vokal dan satu speaker subwoofer kemudian ada satu spdiv ini ini kayaknya untuk kabel colokan fiberoptic audio kabel fiberoptic kemudian ada kabel koaksial bersama seperti kabel colokan RCA ya kemudian ada aux aux ini untuk input si audio dia menggunakan colokan tipe jack 3,5mm dan di bawah ini kayaknya seperti indikator indikator untuk power d1, d2, d3 ini saya kurang tahu sepertinya untuk input si audio nah untuk yang di belakangnya ada 6 colokan yang dimana masing-masingnya tertulis yaitu FL, FR, SL, SR, CHEN dan SW nah FR ini yaitu FL, FR ini yaitu FL, yang berarti untuk speaker depan bagian kiri sedangkan FR yaitu FL, yang berarti untuk speaker bagian kanan nah untuk speaker bagian belakang itu bagian kirinya ya sedangkan SR itu surround right untuk speaker belakang bagian kanan nah center ini sepertinya untuk vocal middle nya dan SW nya ini yaitu subwoofer nya seperti itu dan kemudian kita akan membongkar seperti apa isi dalamnya ini pertama kita hanya membuka bot nya ini kita akan membuka nah untuk cover nya sendiri dia besi ya nah ini wujud isi dalamnya dia sudah menggunakan controller digital seperti yang kita lihat seperti yang kita lihat ada chipset nya dan yang besar ini sih perang tahun ini seperti untuk apa ya disini tertulis tipe kode nya itu W9864G6XH strip 6 oke dan disini ada beberapa IC IC 4558 atau IC preamp IC penguat IC penguat SMD selanjutnya ada 2 IC yang dimana masing-masingnya kodenya berbeda yaitu 74HC4052D dan 74HC04D ini sepertinya kayak IC logic seperti N node dan sebagainya ya seperti itu di dalamnya oke selanjutnya kita akan melakukan pengetesan untuk pemasangannya sangat sederhana ya itu kita akan memasangkan power supply nya di sini oke sudah menyala nah untuk input audio nya menggunakan kabel jack 3,5mm nah untuk input nya saya menggunakan modul BT yang stereo saya akan pasangkan kesini untuk suaranya sedangkan untuk speaker nya saya menggunakan speaker musgbl kita akan mengaktes suara menggunakan speaker ini untuk input di speaker nya di bagian sebelah sini ya dan kita akan mengaktes gunakan lagu kita akan mengaktes dulu untuk bagian si VR dan FL selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kita akan mengetes ke 2.1 karena ini 5.1 makanya pada bagian RCA ini aktif semua Oke kita akan mengetes dulu ke bagian 2.1 Nah si suran LDR ini mati. Apabila kita mengarahkan audio pada 2.1 Kita akan pindah ke center Tidak ada sama sekali Kita coba ke FR Untuk subwoofernya Subwoofernya menyala ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apabila kita menekan 1 kali persebutan maka dia akan pindah ke D1 ini kayaknya D1 ini ke audio fiberoptic D2 nya ke optik juga, dan D3 ini sepertinya ke koaksiannya ya dan kita menunggu satu lagi maka dia akan berbeda ke aux oke, sekian video kali ini jangan lupa di like dan subscribe di channel Rifapotobea semoga channel ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax